Mika Pasal 5 Ayat 1-14 Raja Mesias dan Penyelamatan Israel Tetapi engkau hebet lehem Efratah, hei yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perbakalah, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan delapan pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yaakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti diru sujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yaakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu, dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan.